Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Radena Rashid Terah daripada Sri Sultan Hamengkubwono II Dan yang juga seorang pegiat Sarkub Atau Turki Sarkub adalah singkatan dari Sarjana Kubur Dan Turki adalah Turut Kijing Dalam artian sebuah sebutan Bagi orang-orang yang Suka melaksanakan kegiatan sejarah kubur Bukan hanya dalam rangka kebutuhan spiritual Tetapi juga sebagai wujud edukasi diri Saya disini tidak akan memberikan Himbauan ataupun statement Selaku Terah Sri Sultan Hamengkubwono II Tetapi selaku salah seorang pegiat Sarkub Saya menghimbau kepada seluruh Warga masyarakat secara luas Terlebih lagi kepada para tokoh masyarakat Kepada para pejabat di lingkungan pemerintah desa Agar hati-hati Kalau ada pihak Dari luar daerah Yang datang ke suatu wilayah Lantas mengaku-ngaku di suatu wilayah tersebut Ada makam tua Atau mengaku-ngaku makam tua yang sudah ada di desa tersebut Memiliki identitas tertentu Maka Wajib hukumnya Agar Kita tanya Orang yang menyatakan hal tersebut Untuk menunjukkan Bukti tertulisnya Entah itu berupa manuskrip Atau literatur-literatur lain yang diakui secara Ilmiah Secara akademis Dan secara logika Jangan mau Kalau hanya berdasarkan Dawuh Ataupun perintah Dari kiai A, kiai B Ulama A, ulama B Habib A, Habib B Habib C Jangan mau Harus berdasarkan Bukti Tertulis yang sifatnya Rasional dan logis Dan bisa dinalar secara ilmiah Dan setelah Misalkan pihak tersebut Bisa menunjukkan Bukti tertulisnya Maka Undang tokoh-tokoh masyarakat Undang Dinas Kebudayaan setempat Untuk menelah Mengkaji Tulisan tertulis tersebut Atau bukti tertulis tersebut Jadi Meskipun ada bukti tertulisnya Yang dibawa Harus ditelah juga Dengan melibatkan Tokoh-tokoh masyarakat Yang jelas Strike recordnya Dan juga yang pasti Melibatkan Dinas Kebudayaan setempat Ataupun Dari pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Jadi Ada berbagai elemen Setelah Hal tersebut Dilalui Dan ternyata Kalaupun memang Akhirnya Benar Maka silahkan Tetapi kalau Ternyata Dari hasil penelahan Pihak Dinas Kebudayaan Setempat Dan tokoh-tokoh Dan tokoh-tokoh masyarakat Dan setelah Dimusawrahkan warga Ternyata Tidak beralasan Atas bukti tertulis tersebut Maka Jangan mau Dan jangan Dituruti Untuk Pemugaran makam Atau hal-hal lain Ataupun pemberian Maka Plang silsilah Dan lain sebaginya Jangan dituruti Ini Hal yang penting Karena Sejarah Bangsa Itu dimulai Juga Dari sejarah Desa setempat Jadi Jangan Anggap remeh Sejarah desa Kita harus Menjaga Bersama-sama Sejarah Desa Yang jumlahnya Ribuan Di seluruh Nusantara Itu Bagian Dari Suatu Hubungan Besar Ataupun Bagian Dari sebuah Bangunan Besar Sejarah Bangsa Itu Himbawan Singkat Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh